Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di Paul Umur Channel Channel yang mengulas semua tentang Merpati Kali ini udah lama banget Saya gak bagi-bagi tentang tips dan trik Seputar Merpati Jadi kali ini saya mau bagiin ke teman-teman Gimana sih manfaat Minyak zaitun Atau olive oil ini Buat Merpati dulu Jadi olive oil ini Atau minyak zaitun Ini adalah minyak yang banyak banget dijual Di pasaran Mungkin teman-teman tau Pernah ke supermarket, ke pasar Pernah menemukan olive oil ini Tapi gak tau apa sih manfaat olive oil ini Buat Merpati Nah padahal olive oil buat Merpati ini Bagus banget teman-teman ya Teman-teman bisa dapetin olive oil ini Di online juga Kalau misalkan teman-teman males ke pasar Atau ke mana lah ya Ke supermarket Teman-teman bisa cari di Shopee Harganya ini adalah Sekitar 60-65 ribu Ya range-nya adalah sekitar segitu Untuk yang 250 mili Nah teman-teman bisa langsung klik di link di bawah Di deskripsi ya teman-teman Bisa langsung klik disitu Ntar langsung beli aja Nah itu murah banget Untuk manfaatnya teman-teman Saya akan bahas satu persatu Ada tiga poin yang akan saya bagiin ke teman-teman Tentang manfaat olive oil ini Oke Simak terus video dari Paul Bumpur Oke teman-teman Untuk manfaat yang pertama adalah Minyak zaitun ini dapat melembutkan Bulu-bulu Merpati teman-teman Nah jadi Kalau misalkan ada bulu-bulu Merpati yang kusam Yang jelek Yang kurang bagus Teman-teman bisa kasihin olive oil ini rutin Nah jadi Kandungan-kandungan vitamin yang ada di olive oil ini Bisa membuat bulu-bulu Merpati Teman-teman itu menggelat dan bagus Jadi Karena Merpati itu yang dicari adalah terbangnya teman-teman Jadi Harus Gimana caranya Merpati Merpati itu bulunya bagus Nah salah satunya dengan Mengberikan olive oil ini Ya teman-teman Salah satunya itu Itu manfaat yang pertama Lanjut yang kedua Yang kedua teman-teman Minyak zaitun atau olive oil ini Juga bisa melancarkan pencernaan Merpati Ya Jadi Sama halnya dengan cuka apel Kalau misalkan teman-teman tahu Itu sama sih Untuk memperbaiki pencernaan Merpati juga Tapi karena kalau ini adalah minyak Jadi Ada lemak-lemak baik yang bisa memperbaiki Atau Memaksimalkan pencernaan Merpati Jadi kalau misalkan teman-teman Minyak Merpati dikasih pakan Dicampur dengan virgin oil Olive oil ini Jadi Makanannya itu bisa terserap semakin sempurna Ya jadi mulai Makan masuk ya Masuk dari mulut ya Terus ketelan-ketembolok Setelah ketembolok Masuk ke lambung ya Lambung ketembolok usus Nah itu semuanya Makan itu bisa keserap sempurna Jadi gak ada yang buang-kebuang Hanya kotoran-kotoran sisa Jadi Kayak gitu Itu adalah salah Yang kedua Manfaat kedua dari Olive oil untuk Merpati Bisa digunakan di semua Merpati Teman-teman ya Merpati palap bisa Merpati pas bisa Hias bisa Apalagi hias Dibutuhkan bulu-bulu yang bagus Oke Terus yang ketiga teman-teman Ini adalah Manfaat Olive oil untuk piyek Jadi untuk piyek itu Bagus banget Untuk perkembangan Atau pertumbuhan piyeknya Jadi Di dalam olive oil ini Atau Minyak zaitun itu teman-teman Terdapat kandungan vitamin E Terus Zat besi Terus ada juga Omega 3 Terus lemak-lemak baik Itu banyak banget di Olive oil ini Jadi teman-teman Kalau misalkan campurin juga Ke induk Jadi induknya itu Ngelolohin ke piyeknya Itu bakalan Pinya itu Gedenya Jostelnya Bagus Terus teman-teman Bagaimana cara pemberian Virgin olive oil ini Buat Merpati Jadi Saya sudah nyiapin Sendok Sendok makan Jadi takarannya adalah Satu sendok makan Untuk sekali Pakan Nah Untuk pemberiannya Dua minggu Sekali teman-teman Atau Seminggu dua kali juga bisa Tergantung teman-teman Pengennya seperti apa Karena Kalau misalkan kelebihan Juga gak bagus Gak ada juga gak bagus Jadi Teman-teman bisa kasihin Dua kali seminggu Oke Nah Sini sudah saya siapin Saya akan langsung contohin Ke teman-teman Biar tahu Disini ada wadah kosong Buat saya campurin makan Nah Disini saya pakai Jagung kecil Teman-teman Disini jagung kecil Nah ini Ini jagung kecil Biasanya teman-teman Teman-teman bisa lihat Nah Ini Kita coba langsung Campurin disini Nah Ini saya biasanya Pakai 4 Cepuk Nah 4 takaran ini Terus 1 sendok Ya Jadi Kayak gini Sudah masuk Sama ditutup lagi Oke Nah Lanjut kita kasihin Ini Namanya Olive oilnya Jadi Olive oilnya ini Teman-teman bisa lihat Oke Biar kasih full Nah oke Nah langsung lanjut Kita kasihin ke Pakannya teman-teman ya Cara pemberiannya Seperti itu Nah ini teman-teman bisa lihat Ini teman-teman Nah Habis ya Sendok ditutup Satu yang sendok aja Sudah cukup Nah Tinggal kita Campur Mau saya pakai Campur pakai sendok Boleh Gini ya Biaran teman-teman Nah jagung yang belum Jagung yang belum Dicampur minyak Zaitun Atau olive oil Itu bakalan warnanya Kusum Tapi kalau misalkan Sudah kecampur rata Itu bakalan Kelihatan mengkilap Nah teman-teman bisa lihat Kita campur dulu Oke gini Nah Ini kelihatan Lebih mengkilap Teman-teman ya Biar nih Daripada yang Tidak dicampur Tidak dicampur Itu warnanya gak kusum Karena kering Ya teman-teman ya Tapi kalau misalkan Dicampur dengan ini Ini bakalan lebih bagus Nah Nah gini Nah ini Marpati kan Kalau misalkan lapar Bakalan Dia langsung makan Jadi gak lihat Ini jagung yang dilumurin Minyak 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 ini Olive oil Atau enggak Dia langsung makan Jadi gak bakalan lihat Jagung Atau pilih-pilih jagung Misalkan teman-teman Mengasih pakannya Merpati itu Sehari satu kali Atau sehari dua kali Biasanya Saya langsung kasihin Di waktu makan Yang merpati benar-benar lapar Jadi pagi hari Misalkan Teman-teman kasih Makan pagi juga Itu bisa dikasih sedikit Tapi dikasih Ini Olive oil Ini Oke Sudah kecampur rata Nah disini Saya biasanya tambahin 594 teman-teman Atau 4 ayam Nah itu Buat tambahan Supaya Gizinya semakin lengkap Oke Seperti biasa 594 Kasih satu cepuk aja Nah Untuk melengkapin Oke Sudah Lanjut Aduk dulu Nah Jadi Kalau misalkan Merpati teman-teman itu Dikasih ini Produknya akan semakin lancar Oke Langsung aja kita kasih ke merpatinya Oke Terus Jadi kita langsung kasihin aja Saya bakalan buktiin Ke teman-teman Kalau misalkan ini Merpati kasih ini Ini gak bakalan kenapa-napa Oke Jadi mungkin ada yang Bertanya-tanya Ntar kalau dikasih ini tuh Mati bang merpatinya Itu gak Gak bakalan Jadi Saya langsung tunjukin Nah ini teman-teman ya Merpatinya udah pada nunggu semua Ini teman-teman bisa lihat nih Langsung disini Kasih-kasih disini ya Dibatakan Nah Nih Teman-teman Merpatinya pada rebutan Noh Bisa dilihat nih Saya kasih disini Supaya teman-teman tahu juga Oh Nah ini dia Gak bakalan milih jagung Dan ini Langsung ke Serap Nutrisi-nutrisi yang ada di dalam Minyak zaitun tadi Setelah kita campur sama jagung Nah ini Nah ini Kita rebutan Dan ini kelihatan teman-teman Bulunya bagus-bagus Setelah Kita beri Rutin minyak zaitun Seminggu dua kali Kalau paling lambat itu Dua minggu sekali ya Nah ini Teman-teman bisa lihat Ntar saya coba pegangin satu ya Nih Kita taruh sini Lalu perebut makan Oke Kita simpen dulu ya Tapi Saya mau tunjukin Yang Setelah mulus Tataan Jadi takut nih Saya mau pegang yang ini Teman-teman ya Nah teman-teman bisa lihat tuh Makan semua Oke Nah ini dapat teman-teman ya Bulunya bagus banget Setelah Saya rutin kasih minyak Minyak ya Bisa minyak ikan Tapi ini kita Saya rutin kasih Ini Olive oil tadi ya Jadi teman-teman bisa lihat tuh Bulunya Embut Gini kan Kelihatan banget Ini Nah tuh Bagus Ini yang kemarin Kita habis foto-foto Matanya teman-teman ya Tadi matanya yang Wahut itu Ini Ini merpatinya teman-teman ya Ini bagus Ini betina teman-teman Merpatinya Mertinya agak kecil Tapi Cos terbangnya Biar dia makan tuh Teman-teman ya Lepas Kita handfeed Kita makan dari tangan Nah ini Oke Jadi sekian dulu Untuk video kali ini Tentang manfaat Olive oil Atau yang biasa disebut adalah Minyak zaitun Untuk merpati Dan teman-teman sudah Saya tunjukin juga Gimana cara pemberiannya Terus teman-teman juga Lihat udah merpati Makan Yang dicampur Minyak zaitun Itu lahat Enggak ya Jadi sekian dulu Untuk video kali ini Kalau misalkan teman-teman Suka video ini Jangan lupa Like Jangan lupa share Juga Jangan lupa komen Dan jangan lupa Subscribe Paul Purjano Oke Sekian Nantikan video bermanfaat Layaknya dari Paul Purjano Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax